Menurut keluarga disini, boneka itu sempat dicari warna-warga sini Tahun 2014, pernah dijadikan film Joao guys, kembali lagi di channel gua Dan pada kesempatan kali ini, kita bakalan Uci dan keluarganya ingin melibur Dan keluarganya tersebut hendak memakirkan mobilnya Namun naas setelah memakirkan mobil Keluarga Uci dan Uci menyeberang jalan Lalu, datanglah mobil berkecepatan tinggi Jalan cemulit batu dari ujung sana nih Buka jalan sini Jadi menurut gua sih Kalau misalkan mobil berkecepatan tinggi dari sana Pasti ketabraknya dari daerah sini Sebelumnya, Uci itu tidak meninggal tempat langsung disini Tetapi, dibawa ke rumah sakit Lalu, saat dia mengepaskan nafas terakhirnya Uci menanyakan dimana boneka Uci Emang itu boneka kesayangan dia dari rumah bawah? Katanya sih terpental jauh Lumayan cukup jauh Disini tepat Menurut warga disini Boneka itu sempat dicari warga sini Tahun 2014 Pernah dijadikan film Jalan Boneka Kan? Jalan Boneka Berpetualang nekat yang kedua Dimana kita waktu itu ke gua Jepang dan Belanda malam-malam Dan sekarang kita mau ke Babakan Siliwangi Kalian bisa lihat disana Gue sudah di Babakan Siliwangi Yow Yow Dan sekarang kita mau ngapain San? Kayak menge-vlog explore lagi ya Explore gitu ya Ya Jadi kita sekarang lagi nunggu Fadil Tapi sebelum kalian nonton sampai habis Kalian Like dulu video ini Subscribe Jangan lupa Oke thank you Dan sekarang kita mau nunggu Fadil dulu ya Yuk guys sekarang udah ada Fadil sih Nudil Ya udah ada Fadil sekarang Dan kita bakalan pergi Gue Fadil sama lu Sandi Sama dia Yang megang kamera Nanti kita gantian megang kameranya Dan kita bakalan menelusuri Jalan Babakan Siliwangi Dan ini adalah forestnya Utannya Kita mau ke atas Coba liatin ke atasnya Gelap gitu ya Gak ada penerangan Soalnya gak ada penerangan sama sekali Ini kita pakai center kita sendiri cuy Yuk Dill Kemana ke atasnya? Terus Terus biasanya gimana sih? Bisa cerita gak disini? Ya kan Apa? 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 Sekarang ya Hehehe Kita ketiga ya Jangan di sini Kembal lagi Cerita dong Cerita cerita Ini apa nih? Air Air Cuara apa nih? Air kan? Air kan? Oke Jadi Jadi Atau ngomong-ngomong aja Ya Tumannya Tengah videokin orang Kau maaf Hehehe Jadi Di sini Di sini tuh katanya Sebenernya gak ada apa-apa sih Di belakang Kiliwangi itu Cuman Katanya Waktu itu sempat ada Banyak kecelakaan gitu Dan melimpas satu keluarga Dan katanya Ada satu orang anak Ya dia Mental kemana bersama bonekanya gitu Dan bonekanya sampai sekarang Katanya gak ditemukan gitu Dan sampai sekarang Banyak kecelakaan terjadi Masalah normalnya Itu terjadi Karena banyak jalan yang Apa ya? Banyak jalan yang Bolong-bolong Bolong-bolong Terus kayak gak normal gitu Dan belokan Tingungannya tajam juga Tajam juga Nanti kita lihat di depan Kalau untuk masalah spiritualnya Katanya ya Itu karena uci gitu Sama bonekanya Sih kayak gitu Yo bro bro Nanti kita bakalan ngeliatin ininya ya guys Tempatnya Kayak gimana Tempat terjadinya Keselakaan itu dimana Terus pohon-pohonnya besar itu dimana Kalian lihat aja nanti ya Dimana sih? Dimana sih? Sana lagi aja Jujur gue Dari awal memang berani Tapi udah mati Ya Jadi Kita harus percaya Ke hal yang seperti itu Karena itu beneran ada Cuman Ya kita sebagai manusia Gak boleh Apa ya Mana ini tempat wisata cuy Jadi Ini pohon-pohonnya Banyak banget guys Jadi kalau pagi Kayaknya enak ya? Enak gak sih kalau pagi? Enak dong Enak Sudaranya enak Enak ya Ke atas aja yuk Kita Naik ke atas Apa itu yuk? Coba Ke perhari ya Coba Ke perhari Ayo Udah Udah zonur Tangannya Takut dia takut ke judul sini katanya nih pokoknya di daerah sini seketikup sini oh jadi katanya di daerah sini ngegantungnya atau jatuhnya si boneka itu cuman sampe sekarang gak ketemu katanya sih gitu gantian boleh 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 oh pokoknya jangan nanggut-nanggut ya nanti kuih kenapa kita coba aja ke sana kalau dimarin nyawa itu balik lagi gitu iya sih disini suasananya menurut gue ya kayak di menurut gue ya kayak di menurut gue ya kayak di gue bakar lagi sih soalnya gelap gitu gelap ya gak keliatan apa-apa lagi Fadil itu gimana Fadil itu waktu tadi melihat apalah gitu tadi gue lihat apa gitu anjing ini guys turun yuk guys turun yuk kemana turunnya kanan kiri kiri aduh 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 tutup lagi di aduh 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 artih aduh 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 ada tuh liat tuh lingkungannya tajem ya itu apa sih nyala tuh lampu ya mana center kan nah jadi katanya disini guys tempat pohon-pohonnya gitu jadi katanya disini sih tempat ini penginginnya tapi kita belum tahu sih apa itu mah buah kayak jatuh atau apa yuk kita challenge yuk dengerin tipto siap ya ini kita mau kayak gini di gua jepang cuman gua hawanya udah parah banget sih ya oke iklan dulu guys jadi kalo kalian ada iklan jangan di skip ya itu berharga buat kita bagi super berharga banget itu ini tuh lagu apa sih lagu apa sih ini lagu teman-teman gitu tapi yang ada di pasai insidious oke ini lagu insidious guys jelas gak sih muka aku jelas serungi gimana anjir aku gak coba aja coba aja coba aja berani anjir ini deket ke jalan ini kalo ada apa tinggal lari ke jalan tetep aja tapi kita gak tetap menembusnya ke sana gitu untuk kalian yang pengen kesini ini tuh sebenernya tempat pisat sama kayak gua jepang dan belanda jadi untuk kalian yang mau kesini kesini aja tempatnya enak kalo pagi kalo malem juga enak buat bikin video so apa ya nanti kita bisa keluar kita liat tempatnya kayak gimana kayak tadi gua sekilas udah keluar tapi sekarang masuk lagi karena ya kita pengen ngeliat siapa tau kita nemu bonekanya bonekanya disini re katanya re ini penuntutannya nih iya karena nyangkut gitu karena nyangkut gitu bonekanya katanya kita liat kita testing yuk liatin pohon liatin pohon satu per satu lu ada ama berani gak matiin ke atas yuk i yuk kalo misalkan lu nemu bonekanya ngegantung lu katanya berhasil lu ngomongin berani gak liatin satu per satu ayo ayo yuk kita mau liat yang yang mana ayo lagu langsung ini kita liatin yang mana dulu di arah penasaran yang ke atas mas apa yang ini dulu katanya kalo liat tadi sama kayak gini ini lumayan gitu nyungan kiri 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 oke oke kalau sejarahnya gak ada cuman ya itu tadi sekeluarga kecelakaan disana di belokan sana entahlah terus kayak anak kecil namanya uci dia itu jatuh dan dia bawa boneka dan katanya bonekanya itu sampai nyangsang tuh bahasa indonesiannya apa sih? nyangkut di pohon entah gimana pohonnya itu maksudnya nyangkut di pohon di daerah-daerah di daerah-daerah ini sih tau dulu gak ada bikin mitos atau apanya? gak bukan mitos cuman yang bikin ini mitos karena banyaknya kecelakaan jadi ngalahinnya itu macet guys weekend-weekend mungkin biasa lah jadi mungkin sekian dari video gua untuk jalan babakan siliwangi karena kemarin udah ke gua jepang dan belanda ya stimulus untuk merangsang ketakutannya agak sedikit berkurang jadi oke mungkin thank you for watching don't forget to like comment and subscribe bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax